Intro Sejak Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah terkait pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanggulangan COVID-19, membuat sejumlah provinsi mulai menjaga daerahnya masing-masing. Kota Palangkaraya misalnya, melalui tim gugus tugasnya melakukan pengawasan secara ketat terhadap orang atau barang yang masuk wilayah perbatasan. Beginilah suasana saat tim gugus tugas yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap warga yang memasuki Kota Palangkaraya kami siang. Ada tiga lokasi jalur darat yang dijaga ketat, salah satunya di kawasan kantor kecamatan Sebangau, Jalan Mahir-Mahar, kilometer 14 Kota Palangkaraya. Setiap warga yang hendak memasuki Kota Palangkaraya menggunakan kendaraan roda 4 dan 2 langsung dihentikan petugas dan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh menggunakan termogan oleh petugas. Namun karena minimnya peralatan termogan, membuat warga terpaksa harus rela mengantri dan memaklumi situasi yang terjadi. Tidak, saya mau juga. Takutnya kan kita kan tidak ada yang merasa, tidak tahu apa-apa. Lebih baik kita periksakan supaya aman keluarga di rumah, teman-teman yang lain. Agak lama sih perjalanannya jadinya. Bagus saja sih. Ya kan biar kita tahu kalau ada orang yang dari luar kota kayak gitu mau masuk ke daerah kita. Jadi bisa dicek. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Alman Pak Pahan, dengan keluarnya peraturan pemerintah, tim gugus tugas COVID-19 Palangkaraya akan terus memantau warga atau barang yang memasuki Kota Palangkaraya hingga kebijakan dicabut kembali oleh pemerintah pusat dan provinsi. Nah inilah alat pendukung ini. Jadi artinya sambil menunggu itu perlu kita berbuat sesuatu yang nyata. Sambil menunggu itu karena proses apalah yang bisa kita lakukan. Tidak ada akar, rotan jadilah demi memutus mata rantai pandemi ini. Nah seperti itu. Nah sekalian kita bisa sosialisasi dengan masyarakat yang kita periksa di sini. Saya pikir lebih menukik ke mereka. Karena kalau sekiranya tidak perlu lagi keluar rumah, nggak usah lagi keluar rumah. Selain memeriksa suhu tubuh, petugas juga mengedukasi warga agar mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. serta selalu menggunakan antiseptik hand sanitizer. Dari Palangkaraya, Beben dan Oden, Benuapos TV melaporkan.